Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiga tidak selalu lebih baik Lebih besar tidak selalu lebih baik Apakah itu benar? Mari kita cari Oke Kita akan belajar untuk berbanding Oke Kita akan belajar untuk berbanding Mari kita Pastikan bahwa semuanya terjadi Di compare Compare itu membandingkan Membandingkan People Orang-orang Animals Binatang And things Dan benda-benda In order Tujuannya apa? To show their differences Untuk menunjukkan perbedaannya To be proud of them Untuk Menjadi bangga Karena Tentang mereka To price them Untuk menghargai To criticize them Untuk mengkritik Ya kita membandingkan itu Dengan tujuan-tujuan seperti itu We will play the rules Of the speaker In the conversation Kita akan memainkan peran Dari pembicara di Percakapan Ya what we will do Ini yang akan kita lakukan First We will listen And repeat The conversation Of the DJ Kita akan mendengarkan Dan mengulangi percakapan Setelah guru Second In the group We will play the rules Of the speaker Third We will Correct Each other's mistake Kita akan saling memperbaiki kesalahan We will say The sentences Loudly Clearly 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 And correctly Okay Here we go Okay I think I think Bono will win the race I think So too Bono is Dina But stronger Than Gani Gani Is bigger But weaker Than Bono Ya Ya Saya pikir Bono akan memenangkan pertandingan Atau balapan Ya Saya juga Sependapat Ya Bono Lebih kurus Tetapi Lebih kuat daripada Gani Gani Lebih besar Tapi lebih lemah Daripada Bono Kita membandingkan Dengan kata thinner Thin kurus Thinner Lebih kurus Big Besar Bigel Lebih besar Are Dini and Danny really twins? They don't look like twins Apakah Dini dan Danny benar-benar saudara kembar? Twin saudara Kembar They don't look like twins Mereka tidak seperti saudara kembar Yes They are twins Ya Mereka kembar But You are right They don't look like twins Dini is taller And blamber And Danny is shorter And Dini Ya Kamu Benar Mereka tidak seperti kembar Dini itu lebih tinggi Dan blamber Why Ini blamber ini harus Saya Cari ya Di Google Translate What is blamber? Anyway Google 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 Translate Google Translate I think we need Google Translate right now Blamber 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 Bacanya Blamber I think it must be in Indonesia 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 Where is Indonesia Indonesia Indonesian Tukang Ledeng Blamber Tukang Ledeng Blamber Dia Wait a minute Should I press this? How to listen? Blamber 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 And Danny is shorter Blam tinggi Oh kayak ledeng gitu ya Kayak pipa gitu ya Blamber Tukang ledeng Mungkin lebih Mungkin lebih Mungkin seperti pipa Tinggi Tiang Kita bilang itu Orang kalau tinggi kan seperti tiang gitu ya Kalau disini Oke 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 Ini ada idiom untuk mengatakan tinggi ya Horse shoulder Jelas itu lebih pendek Blamber Lebih tinggi Ya Blamber Seperti sendiri artinya adalah Tukang ledeng Ya And Danny is shorter And Dina Danny itu lebih Lebih pendek Dan lebih kurus Kalau Dina ini jelas kurus Ya oke Tapi gambarnya kurang menunjukkan ya Observing And asking Question I think mountain And hill Are just the same Right? Oh ini nomor 4 ya Ini dulu nomor 3 dulu We have to read Nomor 3 first Look The horse And the donkey Look Like Lihatlah Kuda Dan Keledai Itu mirip But horse Is bigger Than donkey And donkey Is smaller Than horse Right? Lihatlah Kuda Dan Donke Donke Keledai 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 Itu mirip Ya Tetapi kuda Lebih besar Daripada Keledai Dan Keledai Lebih kecil Daripada Kuda Ya kan? Oke I think I think Mountain And hill Are just the same Right? Look No Look That one is That one on the left Is mountain In the left Ya right? And in the right Is hill The mountain Is higher Than the hill And Hill is lower Than the mountain Rasanya Ini yang gunung ya Ini ada yang Bukit Bukit Itu lebih rendah Oke Number five On my left hand I have cotton Ya Di sebelah kiri Saya membawa Cotton Cotton Ya On the right On the right hand I have A stone Is this a cotton And this is stone No Oke It's okay It's okay I think this is stone ya It should be Like this This is stone Ya They have the same size Mereka memiliki Ukuran yang sama I can feel That the cotton Is much lighter Than the stone Di tangan kiri Saya membawa Cotton Dan di tangan kanan Saya membawa Batu Mereka memiliki Ukuran yang sama Tetapi saya bisa Merasakan Cotton Lebih ringan Lighter Light itu kayak cahaya Tapi bisa diartikan Ringan juga Than the stone Don't you think That there is Something wrong With the picture The helicopter Is flying higher Than The plane Bukankah Kamu pikir Ada yang Salah Di gambar Helicopter Terbang lebih Tinggi dari pesawat Biasanya pesawat yang Lebih tinggi daripada Helicopter ya They are the same But Have a Differences Ya They are the same In ways That they are A vehicle For fly Adalah alat Transportasi Yang bisa terbang Tetapi mereka beda Desain dan Beda Spesifikasi Oke Helicopter used to be Lower Than the plane Ya Biasanya Helicopter itu Terbang lebih rendah Daripada pesawat We will By the rules Of the speaker Kita akan memainkan Peran dari pembicara He are what we will do Ini yang akan kita Lakukan First We will listen And repeat The statement After the teacher One by one Second In the group We will play The rules Of the speaker Third We will correct Each other's mistake Oke We will say the sentences Loudly Clearly And correctly Number one I am Younger Than Hasan Saya lebih muda Younger Lebih muda I am Younger Than Hasan And Hasan Is older Than me Older Lebih tua Ya I am Twelve Years old Saya berumur Dua belas tahun Hasan My brother Hasan Kakak saya Is 15 Years old 15 Tahun Hasan Is older Is my older Brother Hasan Adalah kakak Kakak saya Kakak yang lebih tua Ya Itu saja Kalau di Indonesia Kakak pasti lebih tua My ruler Penggarisku Is shorter Than Dinas Penggarisku Lebih pendek dari Punya Dina Dinas Longer than mine Punya Dina Lebih panjang Dari punya saya Dinas Is 50 cm Long Punya Dina Panjangnya 50 cm And mine Only 30 cm Long Dan punya saya Hanya 30 cm Ya Panjangnya Ok Ok Number 3 The old car Is still faster Than the horse Ya Mobil tua Masih lebih cepat Daripada horse Kart Kart itu Horse itu Kuda Kart itu Kayak Nah Kendaraan yang ada Dokar Kalau kita bilang disitu ya Kalau disini Dokar Ya Kendaraan Kuda Pedati Atau Pedati Ya The car is slow Than the car Pedati Lebih Lambat Daripada mobil The car can run 80 km Now Mobil bisa Bergerak Run itu Berlari ya Tapi kalau kita Di Indonesia Biasa menggunakan bergerak Atau melaju Ya 80 km Now 80 km Per jam And the horse Kart can run Only 20 km Now Dan Pedati Hanya bisa Melaju 20 km Per jam Surti Is taller Than Surti Is taller Than Her older sister Surti Lebih tinggi Daripada Kakak perempuannya Kakak perempuannya Ya Wuni Surti Is 148 cm Tall Surti Tingginya adalah 148 cm And Wuni Dan Wuni Is 148 cm Tall Dan Wuni Tingginya adalah 145 cm So The older The older sister Is shorter Than The younger sister Jadi Kakak Perempuan Lebih pendek Daripada Adik perempuan Here you go Let's get it on Number 5 The wooden desk Is smaller And it Is 8 kg Ya Meja 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 Kayu Lebih pendek Smaller Lebih kecil Smaller Lebih Kecil Lebih Kecil And It Is Dan Adalah 8 kg Ya Beratnya 8 kg The plastic desk Is bigger But only 4 kg Meja Meja Plastiknya Lebih besar Tapi hanya 4 kg So The wooden desk Is smaller But it Is Heavier And the plastic desk Is bigger But it Is Lighter Ya Meja Meja Kayu Lebih kecil Tetapi lebih Berat Meja plastik Lebih besar Tetapi lebih Ringan I can't lift the bench Saya bisa Mengangkat Bench Ini adalah Kursi Taman Kursi Taman Elang Can not lift the stool I'm stronger than Elang Elang tidak bisa mengangkat stool Stool itulah ini yang saya Rupa Artinya I miss that Stool What is this? Bangku Stool bangkunya Kalau bench Mejanya Ya Oke I can bench I can lift the bench Elang cannot lift the stool Bangku I'm stronger than elang Elang is weaker than me Saya lebih kuat daripada elang Elang lebih Lemah daripada saya We will be drilled by our teacher To say the adjectives Kita akan di drill Oleh guru kita Tentang kata sifat In three different forms Dalam tiga bentuk yang berbeda We will start We will start With the verbs We have studied In the conversation Kita akan Memulai Dengan verb Yang sudah kita Pelajari pada conversation Pada percakapan Here are what we will do Ini yang akan kita lakukan First We will do A written Task In our group We will copy the doubles With adjective And in three forms To our notebook Kita akan mengerjakan yang Secara tertulis Ya tugas secara tertulis Dalam group Kita akan mencontoh Tabel Dengan kata sifat Di dalam tiga Dalam tiga bentuk Ya di Buku catatan We will handwrite the word Kita akan menulis tangan Pekerjaan itu While writing Sementara Menulis We will say the words Kita akan mengucapkan kalimatnya Second We will be drill By our teacher To say The adjective In the three forms Kita akan di Dilatih ya Drill itu dilatih Oleh guru kita Drill artinya dibore Jadi dibore Maksudnya dilatih ya Berulang-ulang Oleh guru kita Untuk mengatakan Kata sifat In three forms Dalam tiga bentuk Orally Secara alisan We must not see the table Kita tidak boleh melihat tabel Our teacher will say The basic form Guru kita akan Mengucapkan Bentuk dasarnya And we will say The other two forms Dan kita mengucapkan bentuk Kedua bentuk yang lain We will do it very fast Kita akan mengerjakan secara cepat ya Small Smaller The smallest Small kecil Smaller Lebih kecil The smallest Yang paling kecil Strong Stronger Strongest Kuat Ini kecil Ini kuat Ini lebih kuat Ini yang paling kuat Ini yang paling kuat Ya Bigger Bigger Ingat kalau hanya satu suku kata Big gitu saja Ditulis G nya double Big Bigger The biggest Big itu besar Bigger Lebih besar The biggest Yang paling besar Weak itu lemah Weak Lebih lemah The weakest Ya The weakest Yang paling Lemah Lemah Lebih lemah Paling lemah Tall Tall Kita akan Taller The tallest The tallest The tallest Yang paling tinggi Ini tinggi Short Pendek Shorter The shortest Shorter The shortest Yang paling pendek Thin Kurus Atau tipis Thinner The thinness High Kemudian High Tinggi Ya Higher The highest The lowest The lowest The lowest Low itu double tidak ya Lower Saya agak skeptis ini Lower Coba kalau kita coba disini Menurunkan Kalau kita kasih double Ada tidak artinya Nah tidak ada ya Berarti tidak ditulis double Walaupun hanya satu kata low Ya Saya kok merasa ada yang janggal Ya Low tetap Lower The lowest Ya Tetap seperti ini Lebih rendah Heavy Ini berat Heavier Ya Heaviest Y nya diganti I ya Heaviest Coba saya cek Ya ada ya Artinya memang heavier Khawatir kalau salah saja Light 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 ini bisa diartikan sinar Atau Dalam Kata Kalau sinar itu kan kata benda Kalau kata sifat Light itu Ringan Lighter Lightest Ada the nya ya Young 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 Younger And the youngest Yang paling muda Old Tua Atau old itu artinya umur ya kalau kata benda Kalau kata sifat Old Tua Older The oldest The oldest The oldest Kalau the ketemu huruf hidup Ya ketemu huruf vokal Bacanya the The oldest Long Panjang Longer Ya double G ya Longer And the longest Fast Cepat Faster Kalau faster Polpen ya Salah ya Faster itu lebih cepat Kalau the fastest Yang paling cepat Slow Lambat Slower Lebih lambat Slowest The slowest Yang paling Lambat Next We will work in groups to reflect on our learning Kita akan berusaha belajar bekerja dalam group untuk merefleksikan mencerminkan proses belajar kita We will discuss to complete the statement in the box in the box Kita akan mendiskusikan ya berdiskusi untuk melengkapi pernyataan di Dalam kotak Ya I know That I know I know Saya tahu That now we are learning To compare The qualities of people Animals And things They are Big Small Tall And short Eh what We will discuss to complete the statement in the box I also know I also know How to compare The people And things That is To say Lebih in Bahasa Indonesia We add the adjective kata sifat Dari For Ya Daripada We use the word Let's continue what 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 we have here We will play the rules of the speaker Kita akan memainkan peran dari pembicara He out We will do Ini yang akan kita lakukan First We will listen And repeat the statement of the teacher One by one Second In the group We will play the rules of the speaker Third We will correct It's other's mistake We will say the sentences loudly clearly and correctly I got nine in English and 65 in history For me English is easier than history History is more difficult than English Saya mendapat 90 dalam bahasa Inggris dan 65 dalam pelajaran sejarah Untuk saya bahasa Inggris easier Lebih mudah daripada sejarah Sejarah is more difficult than English Kalau kata-katanya disini pendek Ya Satu kata atau dua difficult Itu kita pakai more Ya Untuk orang yang ketekan lebih Bukan difficulter ya Small difficult Ya kadang-kadang ya Untuk dua lebih dari dua suku kata Kita pakai more Kalau hanya satu big bigger Lebih dari dua suku kata Itu biasanya kita pakai more More beautiful Beautiful Tiga suku kata ya Biasanya sih gitu I bought a beautiful pencil case For just 15.000 rupiah Saya membeli kotak pensil yang cantik Hanya Harganya ya Just for itu For just ya For just ya For just itu maksudnya Hanya 15.000 rupiah And it is very simple plastic purse For 20.000 rupiah Dan ini adalah Simple plastic purse Ini adalah Dompet plastik yang sederhana Untuk 15.000 rupiah Funny isn't it? Lucu kan? The pencil case is not beautiful But it is cheaper Kotak pensilnya Lebih cantik Tetapi lebih murah The purse is simpler But it is not expensive Dompetnya lebih simple Tetapi lebih Mahal More expensive Ya And this is very simple plastic And this very simple plastic purse Jadi dia punya dua gitu ya Beautiful pencil case Dan simple plastic purse Ya Oke More expensive Lebih mahal Mahal Next I like roses Saya suka mawar They are more beautiful Than other Blowers Saya suka mawar Mereka lebih cantik Daripada Bunga yang lain Let's sit on the bench Under the tree Mari kita duduk Di bangku Di bawah pohon I think it is more comfortable Saya pikir Ini lebih Nyaman There Di sana It is sadi and cool Tempatnya Terduh dan Sadi itu Terduh And cool Cool itu Dingin Lebih terduh dan dingin I saw Malin Kundang On TV last night I think the book Is more interesting Than the film Saya melihat Malin Kundang di TV Tadi malam Saya kira Bukunya Lebih menarik Daripada filmnya I think Edo Is very good soon Saya pikir Edo adalah Anak pelajar Yang sangat Bagus He is more diligent Lebih rajin Diligen itu rajin Ya Than any of us Lebih dia lebih rajin Dari Siapapun Dari kita He always get Good mark In all subject Dia selalu dapat Nilai bagus Di semua Pelajaran Let me Let me It is slow bed So I have to plug the electricity Okay We will work in group Kita akan be Kerja dalam group We will compare Kita akan membandingkan The sentences To To compare people Mengkomplit Mengkomplitkan Melengkapi We will complete the sentences Kita akan melengkapi kalimat To compare people Untuk membandingkan orang Animals and things Hewan dan benda-benda Here are what we will do First First we will read The sentences carefully One by one Second In the group We will discuss To put the right words Into the blank spaces Third We will say The complex sentences We will correct It's other's mistake We will use dictionary Kita akan menggunakan kamus We will spell the words And use the punctuation mark correctly We will also Say the word Loudly Clearly And correctly If you have any problem We will go to our teacher for help For Marcus English is more difficult than history Untuk Marcus English Bahasa Inggris Lebih susah Lebih sulit Daripada sejarah Tasya Is saying That the pencil case Is But the words Is Maybe Tasya saying The pencil case Is Cheaper 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 Tasya says The pencil case Is cheaper Cheaper itu murah Ya Then the purse But the purse Is Uglier Mungkin sudah Simpler Ya Uglier lebih Lebih buruk Tasya bilang Kalau pencil case Lebih murah Daripada Dompet Tetapi Dompetnya lebih buruk Daripada Pencil case Kita bisa Bilang gitu ya Uglier itu buruk Biasanya untuk orang Atau Bisa juga It's more expensive Alternatifnya Kalian bisa Bilang More Ya Expensive Expensive Atau More simple Atau yang lain Ya Banyak alternatif Oke According to Dewi Menurut Dewi Ya Tapi kalau ini sesuai dengan Teks tadi ya Kita yang uglier gitu ya Atau more expensive Memang iya Tadi According to Dewi Ya Roses Are More beautiful Than other Flower More Beautiful Than other Flower Max Max Want to sit on the bench Under the tree Because it is Sadi and cooler Lebih secuk Cooler There According to Aaman The book Maleng Gundran Is More interesting More interesting Uni is saying that Edo is more diligent Than other Student And what else we have here We will work in group To reflect our learning Kita akan bekerja dalam group Untuk merefleksikan Proses belajar kita We will discuss The complete The sentence Statement In the box Kita akan Mendiskusikan Untuk mengkompliti Melengkapi Statement dalam kotak Ya Reflek itu Mencerminkan Ya I know I know We are learning To compare The qualities of People, animals And things In longer Words such as Difficult Beautiful Expensive Ya And what else we have Intelligentsia Maybe The Heavy Beautiful Expensive Cheap And so on Also we know How to compare People and animals And things That is To say lebih Dalam bahasa Indonesia With Edward More Than Then Daripada Then Ya Kalau daripada Kita gunakan Then We will play the rules of the speaker On the next page Kita akan memainkan peran Ya Dari pembicara di halaman berikutnya He out will do Ini yang akan kita lakukan First We will listen And repeat the statement After the teacher One by one Second In the group We will play the rules of the speaker Third We will correct Each other's mistake He will say the sentences Loudly Clearly And Correctly Edo is Edo This is This is a plastic bag It is good But the cotton bag Is better It is More expensive Edo bilang Ini ada Plastik Ya Kantong plastik Ini bagus Tetapi Ya Kantong Tas Katun Lebih baik Ini Lebih mahal Ya Dayu Fatima got B in math Fatima dapat B dalam matematika But She got A better mark In English She got E Ya Tapi Dia mendapat nilai Yang lebih bagus dalam bahasa Inggris Dia dapat A Udin My shoe are good Sepatu saya bagus I bought them For 70.000 rupiah Saya Membelinya Ya Seharga For Itu bisa seharga 70.000 rupiah But My father shows up better Tetapi Sepatu ayah saya lebih baik He bought them For 200.000 Dia membelinya Hanya 20.000 rupiah CD A t-shirt With a picture on it Is good Kaos Dengan Gambar Di atasnya Adalah bagus But I think A t-shirt With a picture Is better I like A t-shirt Tetapi t-shirt Tanpa gambar Lebih baik Saya suka T-shirt kosongan Kaos kosongan Ya Lina My handwriting Is good And clear But my brother's handwriting Is better And clearer Tulisan tangan saya Bagus dan jelas Tetapi Tulisan tangan Saudara laki-laki saya Lebih bagus Dan lebih jelas Retna Getting bad mark Is bad Mendapat nilai buruk Adalah buruk But cheating Is worse Tetapi Nyontek lebih buruk It is not Honest Itu tidak jujur Mariska This orange Are bad They do not look fresh But this mango Are worse They're rotten You can't eat them Jeruk ini buruk Mereka tidak terlihat segar Tetapi manga ini lebih buruk Mereka busuk You cannot eat them Kalian tidak bisa memakannya Thomas Smoking is bad Merokok itu buruk But smoking in public is worse Tetapi merokok di tempat umum lebih buruk Filman This is small comic This small comic is bad for children But being the big one is worse Because there are many bad words in it Comic kecil ini buruk untuk anak-anak Tetapi yang besar itu lebih buruk lagi Karena banyak kata-kata buruk di dalamnya Andi The rules was bad Jalanannya buruk And after the road After the flood It certainly became worse Jalanannya buruk Dan setelah banjir Tentu saja menjadi lebih buruk lagi We will play the rules of the speaker Kita akan memainkan peran dari pembicara tadi You are what we will do First we will listen and repeat the statement after the teacher one by one Second in the group we will play the rules of the speaker Third we will correct each other's mistake You will say the sentences loudly, clearly, and correctly Next Max I have 10 books My teacher has 20 books My teacher has more books than me I have fewer books than my teacher Saya mempunyai 10 buku Guru saya 20 buku Guru saya memiliki lebih banyak buku daripada saya Saya memiliki lebih sedikit ya Viewer lebih sedikit buku daripada guru saya Uni Usually Kadang-kadang Ya Seringnya sih Gitu ya usually Ya pada umumnya Atau sering ya Sering Usually There are 10 students in the library in the morning In the afternoon usually There are only 5 students There are more students in the morning But fewer in the afternoon Biasanya Ada 10 Siswa Di perpustakaan Di pagi hari Dan di siang hari Di siang hari ya Afternoon In the morning ya Di pagi hari Di siang hari Biasanya hanya ada 5 pelajar Lebih banyak pelajar di pagi daripada siang hari Zulfika My uncle is richer than my father He has more money than my father My father is less money than my uncle Paman saya lebih kaya dari ayah saya Dia mempunyai lebih banyak uang daripada ayah saya Ayah saya uangnya lebih sedikit daripada paman Ani There are 5 pockets Ada 5 kantong On my bag di tas saya 8 pockets on Andri's bag 8 kantong ada di tasnya Andri My bag has full pocket Tas saya memiliki lebih sedikit kantong Ya And Andri's bag has more pocket Dan tasnya Andri lebih banyak kantongnya Pocket bisa diartikan kantong Bag diartikan tas ya Agus Bread is not very sweet Rotinya tidak sangat manis Banana cake is very sweet Ya Kue pisang sangat manis There is more sugar in banana cake Lebih banyak gula di roti Roti pisang And there is less sugar in bread Ada lebih sedikit gula di roti Ya Ya We will work in group Kita akan bekerja dalam group We will complete the following sentences According to above statement Kita akan bekerja dalam group Kita akan melengkapi kalimat-kalimat berikut Berdasarkan kalimat di atas Here are what we will do Ini yang akan kita lakukan First We will study the examples Ya beli yang sudah kita tadi ya Second We will discuss and find the right word To fill the Each blank space Kemudian kita menemukan kata yang tepat Untuk melengkapi tempat kosong Third Yang ketiga Every one of us will handwrite To complete the statement On a piece of paper Finally We will say Not read Ya kita akan menyatakan Tidak membaca The sentences To each other We will use dictionary Kita akan menggunakan kamus We will spell the word And use the punctuation mark correctly Kita akan menggunakan Kamus Dan Melafalkan kata dengan benar Mengeja dengan benar Dan Tanda bacanya juga harus benar We will also Say the sentences loudly Kita juga akan Juga akan mengatakan kalimatnya dengan keras Clearly and correctly Lebih jelas dan benar If you have any problem Jika kita ada masalah We will go to our teacher for help Kita akan pergi ke guru untuk pertanyaan Max is saying that teacher has more books than him And he has fewer books than the teacher He is saying that usually There are more students More students In the library in the morning In the library in the morning And there are less Students In the afternoon Yulfika is saying that his father is richer Is put Have more Have less money Then in the morning Then this is ankh And this is ankh And this is ankh is richer Ok According to Ani Her bag Has Fewer Pockets Then undispec According to others there is More less Sugar In bread And more Sugar In banana cake We will play the rules of the speaker On the next speak Kita akan memainkan peran Di elemen berikutnya First we will listen And repeat the statement After our teacher One by one Second in the group we will play the rules of the speaker Third we will correct each other's mistake We will say the sentences Loudly, clearly and correctly Pockets I think A real flower are more beautiful Than paper flower Paper flower are More beautiful than Plastic flower So the real flower Is the most beautiful Of all flower Saya pikir Bunga asli Lebih cantik Daripada bunga kertas Bunga kertas Lebih cantik Daripada bunga plastik Jadi Ya Jelas Yang paling cantik adalah bunga asli Ya Real flower Bunga asli adalah yang paling cantik Budu Henny is 165 cm tall Susi is 158 cm tall Ita is 150 cm tall Henny is taller than Susi Susi is taller than Ita So Henny is the tallest And Ita is the shortest Tasya According to my sister Big bus are more comfortable Than a small bus A mini bus is more comfortable Than micro bus So a big bus is the most comfortable of all Oke Menurut Tasya Tasya bilang Kakak saya Menurut kakak saya Bus besar Lebih nyaman Daripada Bus kecil Mini bus Ya Lebih nyaman Daripada Micro bus Ya Jadi Bus besar Adalah yang paling nyaman Di antara semuanya Henrik The snake is Longer than the eel Ular Lebih panjang Daripada belut The eel is longer than the earthworm Belut lebih panjang Daripada cacing So the snake is the longest Jadi Ular yang paling panjang And the earthworm is Dan cacing tanah ya Earthworm Is the shortest Ada yang paling pendek Number five Bayu My father always say That fresh fruit Is more delicious Than fruit juice Ayah saya bilang Ya Buah segar Lebih nikmat Lebih lezat Daripada Jus buah Free juice Is more delicious Than canned fruit Ya Jus buah Lebih Nikmat Daripada Buah Yang kalengan So Fresh fruit Is the most delicious Of all Jadi Buah segar Lebih nikmat Dari semuanya Hasim The hospital Is three kilometers From here Rumah sakit Tiga kilometer Dari sini And the bank Is four kilometer From here Banknya Empat kilometer Dari sini And the post office Is five kilometer From here Dan kantor post Lima kilometer Dari sini The hospital Is nearer Than the bank And the bank Is nearer Than the post office So the hospital Is the nearest And the post office Is the partest Jadi Rumah sakit Lebih dekat Daripada bank Bank lebih dekat Dari post office Jadi Rumah sakit Adalah yang paling dekat Dan post office Dan kantor post Adalah yang paling Jauh Oke We'll go to the next Files We will work in group We will put the adjective We have learned Into the table below We will put the right form Of the adjective In the right column Kita akan bekerja dalam group Kita akan menaruh kata sifat Yang telah kita pelajari Di tabel di bawah Kita akan menempatkan Bentuk yang benar Dari kata sifat Di kolom sebelah kanan Here are what we will do Ini yang akan kita lakukan First Pertama We will read again The old statement From the beginning Of the chapter Kita akan baca lagi Semua pernyataan Sejak awal Dari But We will put all the adjective Into the right column Kita akan menaruh Semua kata sifat Di kolom kanan Second We will submit The right form Of the adjective Of the two columns Kita akan Menulis Memberikan Bentuk yang tepat Dari kata sifat Di Kolom yang lain Third We will be drilled By teacher To say the adjective In three forms Orally Kita akan dilatih Oleh guru kita Untuk mengungkapkan Kata sifatnya Dalam tiga bentuk Orally Secara lisan We will do it fast Kita akan mengerjakan Dengan cepat We will use dictionary Kita akan menggunakan Kamus We will spell the word And use the punctuation mark Correctly Kita akan Mengungkapkan Kata-katanya Dan menggunakan Tanda baca dengan benar We will also say Each word Clearly and correctly If you have any problems We will go to Artija For help Kalau ada masalah Tanya guru Beautiful More beautiful The most beautiful Kita tadi ada apa Chip ya Kalian isi sendiri ya Tinggal naruh Yang ada disini Coba beberapa Akan saya isi Misalnya disini ada Delicious Delicious Yes Ini aja Sebagai contoh Buat Saya berikan ya Nomor dua Mumpi Delicious Delicious More delicious The most delicious Delicious Kalian akan Coba Baca lagi Dari awal Sampai akhir Temukan kata-kata Sifatnya Taruh disini Oke Oke Saya akan melanjutkan We will work In groups Kita akan Berkerja dalam Group To reflect Our learning Untuk Melihat lagi Proses pembelajaran Ini We will discuss To complete The statement In the box Kita akan Mendiskusikan Untuk melengkapi Kata-kata di kota Now I know How to compare Two objects More than Two objects Saya Saya As to say Lebih In English We use Our Or more Than To say Paling In English We use Us or Most Ya Oke We continue In our journal Di journal kita Every one of us Semua dan Entara kita Handwrite our reflection Ya Coba tuliskan tangan kalian Refleksi kalian Our learning process Proses belajar kita We will use English Or Bahasa Indonesia Bisa gunakan Bahasa Inggris Atau Bahasa Indonesia I have just learned To How Learn How to compare To compare People Animal Ya People Animals And Things The adjective I like most Kata-kata sifat apa Yang paling kalian Sukai Ya Maybe Religion Bigger Heaviest Terserah Ya Apa yang Paling kalian Sukai kata sifatnya More beautiful Maybe More beautiful The adjective Are more Difficult Kata sifat yang Paling susah apa Ya Tulis disini What I need To do better Apa yang Harus kalian Lakukan lebih baik Kalian tulis disini Ya I think this is As far as We go In this video We will meet again In the next video Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh 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 Yes